Kajian Ilmiah Kajian Ilmiah يا أيها الناس اتكوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلونا به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ظنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدأة وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة في النار أحباتي في الله إخواني واخواتي في الله رحماني ورحمكم الله pada kesempatan yang mulia ini di majlis yang mulia ini dan di masjid yang mulia ini kita akan membahas tentang satu dari hadith Rasul kita yang mulia صلى الله عليه وسلم يعني hadith yang dikeluarkan oleh الإمام مسلم dari Jalan Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم أن رجلًا زار أخن له في قرية أخرى Nabi صلى الله عليه وسلم ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di kota yang lain atau di desa yang lain فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكَى kemudian Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى mengutus satu malaikat di jalannya kemudian فَلَمَّا أَتَعَالَيْهِ خَلْ أَيْنَتُّ صلى الله عليه وسلم ketika malaikat itu mendatanginya malaikat bertanya kepada laki-laki tersebut أَيْنَتُ صلى الله عليه وسلم hendak kemana engkau خَلْ dia berkata أُرِيدُ أَخَنْ لِي في هذه القرية Aku ingin berjumpa Dengan saudaraku Di desa ini Atau di kota ini Khol Malaikat bertanya Hallaka alaihi min ni'matin tarubuha Apakah Ada ni'mat dunia Yang kau harapkan Dari hal ini Dia menjawab lah Tidak Ghera anni ahbabtuhu Fillah Hanya saja Aku mencintainya karena Allah SWT Khol Kemudian malaikat berkata Fa inni Rasulullah ilaika Bi anna allaha Qad ahabbaka Kama ahbabtahu fih Sesungguhnya aku adalah Utusan Allah Yang Allah utus kepada engkau Untuk menghabarkan Bahawa Allah SWT Telah mencintaimu Sebagaimana Engkau mencintainya Karena Allah SWT Hadith yang mulia ini Merupakan Salah satu Keutamaan Yang disebutkan Oleh Rasul kita Sallallahu alaihi wasallam Tentang Mencinta Karena Allah Pembahasan Tentang cinta Mencintai Karena Allah Adalah sesuatu yang Sangat penting sekali Di masa ini Dimana Di masa ini Orang berteman Orang berkawan Banyak didasari Dengan Hal-hal Dunia Pembahasan Masalah ini Penting Di masa Banyak orang Bikin Kelompok-kelompok Bikin Organisasi-organisasi Dan seterusnya Yang Jauh dari Nilai Agama Kemudian Berteman Berkawan Bersahabat Didasarkan Karena hal tersebut Atau karena Semata-mata hal tersebut Bukan karena Allah Pembahasan ini Penting Ikhwanifillah Rahimani Warahimakumullah Di masa Orang lupa Tentang pentingnya Cinta mencintai Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Dalam kesempatan ini Ikhwanifillah Kita akan bahas Tentang apa arti Mencintai Karena Allah Kemudian Keutamaan Keutamaan Mencintai Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dan hal-hal Apa saja Yang bisa Menguatkan cinta Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Ikhwanifillah Keutamanya Sangat banyak Nanti kita akan bahas Ikhwanifillah Rahimani Warahimakumullah Ulama' berkata Yang dimaksud dengan Mencinta Karena Allah Adalah Antuhibba Insanan Lillahi Wafillah Ini maksud Cinta Karena Allah Engkau Mencintai Seseorang Karena Allah Dan di jalan Allah Sekali lagi Mencintai Karena Allah Dan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala La lishain Li umrid dunia Bukan karena Perkara dunia Bukan karena Nasab Bukan karena Harta Bukan karena Manfaat duniawi Atau bukan Karena Ikatan Hizbi Bukan karena Satu organisasi Bukan karena Satu partai Sebagian kita Kalau misalkan Dia bukan Partai saya Maka Dia bukan Kawan saya Kalau dia bukan Satu organisasi Maka dia bukan Kawan saya Ya Ikhwati Fillah Rahim Sekali lagi Bahwa Makna Mencintai Karena Allah Adalah Antuhibba Insanan Lillahi Wafillah Engkau mencintai Seseorang Karena Allah Dan Di jalan Allah Subhanahu Wata'ala Berikutnya Ya khuatifillah Masalah yang penting Untuk kita ketahui Adalah Keutamaan Keutamaan Mencintai Karena Allah Yang pertama Mencinta Karena Allah Merupakan Sekuat-kuat Tali iman Tali iman yang Paling kuat Adalah Ketika kita Sanggup Mencinta Karena Allah Yakul Al-Bara' Ibn Azib Al-Bara' Ibn Azib Pernah berkata Kunna Julusan Indan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kita pernah Duduk Di samping Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Nabi Sallallahu Asallam Berkata Ayyu Oral Islam Awthak Nabi Bertanya Kepada Kami Tali Islam Yang Paling Kuat Itu Apa Kemudian Kami Menjawab As-Salah Solat Wahai Rasul Rasul Berkata Hasana Wa Mahiyya Biha Solat Bagus Baik Tapi Itu Yang Tidak Tapi Itu Yang Bukan Dimaksud Bukan Itu Yang Dimaksud Kemudian Sahabat Berkata Lagi Siam Ramadhan Puasa Ramadhan Wahai Rasul Allah Kata Rasul Hasan Wa Mahu Wabihi Bagus Tapi Bukan Itu Yang Dimaksud Kemudian Sahabat Berkata Lagi Al-Jihad Kata Rasul Hasan Wa Mahu Wabihi Itu Bagus Tapi Bukan Itu Yang Dimaksud Kemudian Rasul Sallallahu Sallam Berkata Sesungguhnya Tali Iman Yang Paling Kuat Adalah Engkau Mencinta Karena Allah Dan Benci Juga Karena Allah Hadis Ini Ada Di Musad Imam Ahmad Dan Hadis Ini Di Hukumi Hassan Ligairi Oleh Syekh Al-Bani Rahimahullah Dalam Suhiyat Targib Nomor 3030 Kemudian Mencinta Karena Allah Adalah Tanda Kesempurnaan Iman Seseorang Rasul Kita Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Dalam Hadis Yang Suhih Dikularkan Al-Imam Abu Dawud Dalam Sunannya Barang siapa yang mencinta Karena Allah Membenci Karena Allah Memberi Karena Allah Tidak Memberi Karena Allah Maka Sesungguhnya Imannya Telah Sempurna Jadi Ketika Seseorang Sanggup Mencintai Seseorang Karena Allah Kemudian Membenci Juga Karena Allah Memberi Karena Allah Tidak Memberi Karena Allah Maka Imannya Sempurna Kita Harus Tengok Hati Kita Kita Ketika Melihat Saudara Kita Butuh Sesuatu Kita Memberinya Itu Kalau Sudah Karena Allah Subhanahu Wata'ala Maka Iman Sempurna Kita Tidak Memberi Karena Allah Subhanahu Wata'ala Maka Iman Sempurna Ada Sebagian Orang Hanya Memberi Dikatakan Dermawan Suka Laktir Orang Padahal Dia Beri Untuk Merokok Untuk Minuman Keras Untuk Maksiat Ini Bukan Dermawan Tapi Seorang Yang Beriman Ketika Mau Memberi Atau Tidak Memberi Ingatnya Siapa Allah Subhanahu Wata'ala Rasul S.A.W. Berkata Kemudian Sempurna Kemudian Keutamaan berikutnya adalah Mencinta karena Allah merupakan jalan ke surga Mencinta karena Allah merupakan jalan ke surga Kita semua ingin Allah masukkan kita ke surga Oleh karena itu, ikhati filah Ini kesempatan yang luar biasa Dan subhanallah mudah-mudahan kita yang duduk di majlis ini Datang bersama kawan-kawan Tidak ada niatan lain Walaupun sudah agak malam Duduk bukan karena embel-embel dunia Tapi mudah-mudahan karena Allah Kita sama-sama berangkat dari tempat kita Kemudian menuju masjid yang mulia ini Sambil menuntut ilmu Sambil bersama kawan-kawan Kita semua cinta karena Allah Bukan karena apa-apa Bukan karena organisasi tertentu Bukan karena partai tertentu Bukan karena harta Bukan karena dunia Sama-sama duduk Ini ada kabar gembira Orang-orang yang mencinta karena Allah Bisa dengan sebab itu masuk ke surga Di dalam hadith yang suhi Rasulullah SAW bersabda La tadkulul jannata hatta tu'minu Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman Dan kalian tidak akan beriman Sehingga kalian saling mencinta Saling mencintanya karena Allah Maukah aku kabarkan kepada kalian Tentang sesuatu Yang jika aku kabarkan kepada kalian Kalian Yang jika kalian melakukannya Kalian saling mencinta Afsus salama baynakum Tebarkan salam diantara Kalian Kemudian Dalam hadith yang Hasan li ghairhi Dikulatkan oleh Imam al-Tobrani Rasul SAW bersabda Muka aku habarkan kepada kalian Tentang orang-orang yang masuk surga Kulna bala ya Rasulullah Baru sahabat berkata Bala ya Rasulullah Ya wahai Rasulullah Rasul berkata Nabi di surga Orang yang membenarkan Dan orang yang Membenarkan Di antaranya Abu Bakar Siddiq Kata Rasul Di surga Yang ketiga kata Rasul Seseorang Yang mengunjungi saudaranya Di ujung kota Dia tidak mengunjunginya Melainkan Karena Allah Dia akan masuk surga Subhanallah Jadi Cinta mencinta Karena Allah Bisa Menghantarkan Ke surga Jadi kalau misalkan Kita punya kawan Ya Kawan pengajian Kemudian Kawan taklim ya Kemudian lama Tidak ketemu Ternyata 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 Pindah Pindah Kampung Pindah Ke kota lain Maka Merupakan Hal yang sangat Utama Jika kita Pergi Berkunjung Ke kawan kita Misalkan Cari waktu Libur Apakah hari Sabtu Atau hari Ahad Tidak kerja Kita sama Keluarga Jalan Apakah pakai Mobil Atau pakai Motor Ini kata Rasul Sallallahu Alhamdulillah Orang yang Berkunjung Mengunjungi Saudaranya Saudara Seiman Yang dia Saling mencintai Dengan dia Karena Allah Dan dia Tidak berkunjung Melainkan Sebagaimana Hadis yang kita Baca tadi Hadis muslim Allah Mengutus Seorang Laki-laki Kemudian Laki-laki Tersebut Mengutus Seorang Malaikat Kemudian Mendatangi Laki-laki Yang sedang Safar Mengadakan Perjalanan Ke Kawannya Di tengah Jalan Ditanya Aina Turit Kemana kau Tidak pergi Dia katakan Ana Ingin Bertemu Dengan Saudaraku Seiman Di Korea Ini Apakah Ada Ni'mat Dunia Yang kau Cari Yang kau Inginkan Tidak Dia bilang Tidak Tidak Hanya saja Betul-betul Saya cinta Mencintai Dia Kerana Allah Kemudian Malaikat Tadi berkata Ketawihlah Bahwa Aku adalah Utusan Allah 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 Utus Kepadaku Untuk Menghabarkan Kepada Engkau Bahawa Allah Mencintai Engkau Karena Engkau Mencintainya Karena Allah Jadi Mencinta Karena Allah Sesuatu Yang sangat Utama Berikutnya Berikutnya Orang yang Saling Mencintai Karena Allah Nanti Akan Berada Di Bawah Naungan Naungan Allah Di hari Yang tidak Ada Naungan Kecuali Naungannya Di dalam Sebuah hadith Yang Suhih Dirwayatkan oleh Bukhari Dan Muslim Rasul Sallallahu Bersabda Saba'atun Yudhilluhum Allah Fi Dhillihi Yawmala Dhillah Illa Dhilluh Ada Tujuh Jenis Manusia Yang akan Mendapat Naungan Allah Subhanahu Wata'ala Pada Hari Kiamat Dimana Di hari Itu Tidak Ada Naungan Kecuali Naungannya Disebutkan Tujuh Di antaranya Adalah Warajulan Tahabba Fillah Ijitama'a Alayhi Watafarraqa Alayhi Dan Dua Orang Yang Saling Mencinta Karena Allah Bertemu Dan Berpisahnya Karena Allah Subhanahu Wata'ala Sungguh Ikhwan Fillah Pertemuan Kita Karena Majlis Ilmu Mudah-mudahan Ini yang Membuat Kita Yang Membuktikan Cinta Kita Karena Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Karena Apa-apa Pertemuan Ikhwah Karena Allah Kemudian Berpisahnya Karena Allah Untuk Sama-sama Mengadakan Majlis Ta'lim Majlis Ilmu Berda'wah Mudah-mudahan Masuk ke Hadis Yang Mulia Ini Kata Rasul Sallallahu Assalam Yang Mencinta Karena Allah Ini Dua Orang Laki-laki Ini Akan Mendapatkan Naungan Allah Di hari Kiamat Di hari Yang Tidak Ada Naungan Kecuali Naungan Allah Subhanahu 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 Wata'ala Kemudian Berikutnya Al-Mutahabuna Fillah Yawmal Kiyamati Ala Manabir Min Nur Orang Yang Seling Mencinta Karena Allah Nanti Di Atas Mimbar Cahaya Pada Hari Kiamat Dalam Hadith Yang Suhi Dikulatkan Oleh Tirmidhi Nomor 2390 Dan Yang Lainnya Rasul S.A.S. Bersabda Kala Allah Azza Wajal Allah Azza Wajal Berfirman Al-Mutahabuna Fi Jalali Lahum Manabir Min Nur Yak Biutuhum Annabiyuna Wasyuhada Kata Allah Orang Yang Saling Mencinta Karnaku Orang Yang Saling Mencinta Karnaku Mereka Akan Mendapatkan Mimbar Mimbar Dari Cahaya Yang Para Nabi Dan Orang Orang Yang Mati Syahid Itu Iri Iri Dengan Mereka Iri Kepada Mereka Ini Keutamaan Orang Yang Saling Mencinta Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Di dalam Hadith Yang Suhi Hadith Yang Lain Dikeluarkan oleh Abu Dawud Nomor 3527 Rasul Sallallahu Bersabda Inna Min Ibadillahi Ibadan Laisubi Ambiya Yak Bituhum Ambiya Wasyuhada Di antara Hamba Hambaku Ada Hamba Hamba Yang Mereka Bukan Para Nabi Tetapi Para Nabi Dan Orang Yang Mati Syahid Iri Dengan Mereka Dikatakan Kepada Rasul Sallallahu Siapa Mereka Wahy Rasul Allah La'allana Nuhib Buhum Mudah-mudahan Kita Bisa Mencintai Mereka Rasul Sallallahu Mereka Adalah Suatu Kaum Yang Saling Mencinta Karena Allah Tidak Hubungan Rahim Tidak Hubungan Nasab Wujuhuhum Nur Wajah Mereka Bercahaya Alaman Nabir Min Nur Di Atas Mimbar Mimbar Cahaya Mereka Tidak Akan Takut Ketika Manusia Takut Ini Ketika Manusia Takut Di Hari Kiamat Orang Orang Yang Mencinta Karena Allah Tidak Ada Rasa Takut Seperti Sekarang Mereka Mereka Yang Berjalan Saling Mencinta Karena Allah Hidupnya Ni'mat Bahagia Walaupun Hidup Seadanya Walaupun Tidak Ada Duit Tidak Fulus Walaupun Ada Masalah Masalah Masalahnya Itu Kelar Dianggap Ada Masalah Subhanallah Orang-orang Yang Selalu Berseri-seri Wajahnya Dan Di Akhirat Kelak Demikian Mereka Tidak Takut Ketika Manusia Takut Mereka Tidak Bersedih Hati Ketika Manusia Bersedih Hati Kemudian Rasulullah S.A. Membacakan Firman Allah Surat Yunus Ayat 62 Tidak Tidak Ada Rasa Khawatir Atas Mereka Tidak Ada Rasa Takut Atas Mereka Dan Mereka Tidak Bersedih Hati Kita Berkawan Harus Didasarkan Dengan Ini Supaya Tidak Hampah Dan Agar Mendapatkan Keutamaan Ketamannya Disebutkan Kita Lihat Pertemanan Kita Apakah Karena Allah Atau Tidak Pertemanan Kita Apakah Karena Harta Dunia Semata Atau Bukan Atau Ada Karena Allah Atau Karena Dunia Semata Kita Sekarang Kan Bahas Bagaimana Atau Kiat 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 Apa Saja Yang Bisa Menguatkan Cinta Karena Allah Yang Bisa Menguatkan Persahabatan Karena Allah Berteman Karena Allah Apa Saja Yang Pertama Ikhwan Ifillah Kalau Kita Punya Kawan Yang Kita Cinta Sama Dia Karena Allah Hendaknya Kita Kasih Tahu Bahwa Kita Cinta Kepadanya Karena Allah Menghabarkan Kepada Saudara Kita Bahwa Ana Cinta Pada Allah Boleh Kita Khabarkan Akhi Ana Wahib Buka Allah Saudara Aku Ana Cinta Engkau Karena Allah Apa Dadilnya Rasul Sallallahu Dalam Hadis Suhiri Tirmidhi Nomor 2392 Apabila Seseorang Atau Salah Satu Di Antara Kalian Mencintai Saudaranya Maka Habarkan Padanya Bahwa Dia Mencintainya Jadi Kalau Kita Mencintai Saudara Kita Antun Bilang Ana Wahib Buka Fillah Kemudian Didasari Juga Oleh Hadis Yang Hasan Dikeluarkan oleh Abu Dawud Dalam Sunannya Nomor 5125 Anna Rajulan Kana Inda An Nabi Sallallahu Alaihi Sallam Famarra Famarra Rajulun Bihi Jadi Kata Anas Bin Malik Ada Seseorang Disamping Nabi Sallallahu Sallallahu Kemudian Ketika Lewat Seseorang Laki Laki Lewat Fakal Kemudian Laki Laki Yang Disamping Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Berkata Ya Rasulullah Inni La Uhib Hatha Wahai Rasulullah Sungguh Aku Mencintai Orang Ini Fakal Lahu Nabi Sallallahu Sallallahu Nabi Sallallahu Sallallahu Berkata Apakah Kau Sudah Kasih Tahu Kepada Dia Bahwa Kau Cinta Pada Dia Kemudian Rasul Sallallahu Berkata Kasih Tahu Bahwa Kau Cinta Pada Dia Kemudian Disusul Kemudian Ia Pun Berkata Ini Sunnah Ikhwan Kita Katakan Kepada Orang Yang Kita Cintai Kemudian Jawabannya Apa Jawabannya Adalah Ini Jawabannya Semoga Allah Memberikan Kecintaan Kepada Engkau Karena Kau Mencintai Keku Karena Allah Yang Kedua Menebarkan Salam Menebarkan Salam Menebarkan Salam Sampai Mana Dalam Hadis Yang Sudah Sampaikan Tadi Saya Bacakan Ini Bisa Menjadikan Kita Saling Mencinta Kerana Allah Rasul Sallam Berkata Jadi Kita tebarkan salam Dan salam juga Bukan khusus kepada saudara kita yang kita kenal Tapi kepada yang tidak kita kenal Kita tebarkan salam Dan ajibnya Itu akan menubuhkan cinta Senang Bagi orang yang Diucapi salam Apalagi saudara kita Apalagi teman dekat kita Kita Ucapkan salam Yang ketiga Al-hadiah Ngasih hadiah Memberikan hadiah Nabi SAW Meresam dalam hadis yang hasan Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari Dalam Al-Adab Al-Mufrad Nomor 5 194 Tahadu Tahabu Tahadu Tahabu Berilah Hadiah Hendaknya kalian saling memberi hadiah Kata Rasul Tahadu Pakai wazannya Tafa'ala Tahadu Hendaknya kalian saling memberi Hadiah Ini saya kalian saling mencinta Dan ini juga ikhwan filah Salah satu cara Kalau misalkan Seseorang Ingin tambah di cinta oleh suaminya Atau oleh istrinya Maka Berikan hadiah Sebagai kejutan Sesekali Beli seorang suami Yang Lihat istrinya Masya Allah Tiap hari ada di rumah Ngurusin rumahnya Ngurusin anaknya Ngurusin pakaiannya Jaga hartanya Yang selalu nunggu Wanita Kadang ada bosannya Nah Untuk menumbuhkan rasa cinta Sesekali Kita pergi ke pasar Beli emas dua kilo Sebagai hadiah buat Istri Ya Wah kebanyakan Ustaz Ya kebanyakan apa-apa Walaupun yang kita kasih Itu Kita pandang Tidak Besar Menurut kita Misalkan apa Misalkan Buah-buahan Ya kan Buah-buahan Tapi Kita sembahkan Kita hadiahkan untuk istri Ini khusus buat auntie Masya Allah Nanti senang Nah Kekawan kita yang Saling mencinta karena Allah Juga seperti itu Kita punya buku Akhi ada buku bagus Anda hadiahkan buat auntie Masya Allah Wah perhatian sekali ini Sedangkan tambah cinta Harus kita praktekan Kita praktekan Ya Saling memberi Saling memberi hadiah Supaya Erat Supaya tambah cinta Dan ini dapat Pahala besar Pahalanya sangat-sangat besar Berikutnya Yang keempat Kunjungi saudara kita Dan Sedang-sedang Gimana kalimatnya Sedang-sedang saja Dalam berkunjung Gimana kalimatnya Tidak sering Dan juga Jangan jarang Jangan terlalu sering Juga jangan lama Sesekali Ahsan Barakalufik Masya Allah Sesekali Jangan kaya mau makan Atau kaya makan Setiap hari Tiga kali Pasti bosen Juga jangan Lama sekali Kita menghilang Nanti lupa Tapi kalau Antum dapat Saudara Seiman Antum cinta Kepada dia Karena Allah Karena dia baca Quran Karena dia akhlaknya baik Karena dia rajin Kepengajian Karena dia rajin Solat Karena rajin Puasa Ya Karena rajin Sedekah Wahna suka sama dia Antum dekat Kita dekat sama dia Wahna berilmu Nah kita dekat Kemudian Kita cari kunjungan Waktu Kunjungan Kepadanya Sesekali Tidak lama Menghilang Tidak juga Keseringan Rasul kita Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Dalam hadis Suhaili ghairihi Dikeluarkan oleh At-Toyalisi Dan Tobroni Dan yang lainnya Zurghibban Tazdad Hubban Sesekalilah Dalam berkunjung Ini saya akan Tambah Cinta Tambah Cinta Tapi kalau misalkan Terus Setiap hari Ketemu Sehari Tiga kali Lagi-lagi Low Lagi-lagi Low Jadi Ini adalah Nasihat Rasul kita Sallallahu alaihi wa sallam Mesti rindu Apakah sepekan Tiga kali Tapi jangan Dua bulan Hilang Jangan lupa Nanti Dilupakan Atau satu tahun Hilang Tapi harus Kita cari Waktu Dan tidak Sering Yang kelima Ketika mencinta Saudara kita Jangan Berlebihan Jangan Berlebihan Dalam Mencintainya Sedang-sedang Saja Sedang-sedang Saja Dalam Hadis Yang Suhih Iklan Koleh Imam Tirmidhi Rasul Bersabda Cinta Cinta Orang yang Kau Cintai Sedang-sedang Saja Bisa Jadi Suatu hari Dia menjadi Orang yang Kau Benci Bencilah Orang yang Kau Benci Sedang-sedang Saja Bisa Jadi Suatu hari Nanti Dia akan Menjadi Orang yang Kau Cintai Ada di Antara kita Kalau Cinta Seseorang Masya Allah Dipuji Puji Disanjung Sanjung Kayak Tidak ada Yang baik Kecuali Dia Betul-betul Cinta Dan Berlebihan Ini yang Begini Kadang-kadang Kalau Ketika Kawannya Mengecewakannya Langsung Putus Ketika Kawannya Mengecewakannya Langsung Dia katakan Gak ada Orang yang Paling jelek Kecuali Dia Jadi Berubah Begitu Juga Ketika Kita Benci Sama Seseorang Jangan Berlebihan Bisa Jadi Nanti Dia Jadi Orang Yang Kita Sukai Kalau Benci Berlebihan Nanti Malu Oleh Karena Itu Sedang Sedang Saja Dalam Mencinta Kemudian Yang Ke Enam Dan Ini Yang Terakhir Semangat Untuk Selalu Dalam Ketaatan Semangat Untuk Beramal Soleh Dan Meninggalkan Perbuatan Perbuatan Maksiat Amal Soleh Merupakan Sebab Yang Sangat Penting Untuk Mendapatkan Cinta Allah Sekali lagi Amal Soleh Merupakan Sebab Atau Di Antara Sebab Untuk Mendatangkan Cintanya Allah Dan Jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mencintai Seseorang Nisaya Allah Akan Menjadikan Hati-hati Hambaknya Cinta Kepada Dia Sekali lagi Ini Penting Sekali Nasihat Ulama Amal Amal Kebajikan Amal Amal Soleh Merupakan Sebab Mendatangkan Cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mencintai Seorang Hamba Maka Allah Menjadikan Hamba Hamba Allah Yang lain Cinta Kepadanya Apa Dalilnya Dalilnya Surat Maryam Ayat 96 Maryam 96 Allah Berfirman Innal Innal Allazina Amanu Wa Amilus Salihati Sayyajialu Lahum Ar-Rahman Wuddha Ini dalilnya Innal Rahman Allah Akan Menjadikan Untuk Mereka Wuddha Apa itu Wuddha Wuddha Kata Ulama Mahabbatan Fikulu Bin Ibad Kecintaan Dari Hati-hati Hamba Jadi Hamba Hamba Allah Allah Jadikan Cinta Kepada Dia Ini dalilnya Oleh Karena itu Ikhwan Fila Untuk Mendatangkan Cinta Allah Kita Beramal Soleh Dengan Beramal Soleh Allah Cinta Dengan Allah Cinta Allah Akan Menjadikan Hamba Hamba Menjadikan Cinta Kepadanya Innal Lathina Amanu Wa Amilus Salihati Sesungguhnya Orang-orang Yang beriman Dan Beramal Soleh Allah Jadikan Untuk Mereka Kecintaan Pada Hamba Hamba Hati-hati Hamba Dan Perlu diingat Bahwa Dosa Dan Maksiat Dosa Dan Maksiat Merupakan Sebab Berpisahnya Dua orang Yang saling Mencinta Karena Allah Di dalam Hadith Yang Sahih Dikulalkan Iman Bukhari Dalam Al-Adab Al-Mufrat Nomor 401 Rasul Sallallahu Bersabda Tidak Tidaklah Ada Dua orang Yang saling Mencinta Karena Allah Saling Mencinta Dalam Islam Kemudian Dipisahkan Antara Keduanya Melainkan Karena Dosa Yang dilakukan Oleh salah satu Dari keduanya Melainkan Karena Maksiat Yang dilakukan Oleh Salah satu Dari keduanya Jadi dengan Sebab Dosa Dua Orang Yang awalnya Saling Mencinta Allah Pisahkan Oleh karena Itu Hendaknya Kita Memperbanyak Amal Soleh Agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mencintai Kita Nah Kita Kembali Ke hadis Yang tadi Di muka Kita Bahas Hadis Muslim Nomor Ke 2567 Dari Hadis Abu Hurairah Ada Seseorang Yang Berkunjung Kepada Kawannya Kawannya Yang kawannya Itu Kata Rasul Fikor Yatin Uhra Di negeri Yang lain Atau Di kotak Yang lain Atau Di desa Yang lain Dia Berangkat Dia Siapkan Waktunya Hanya Untuk Ngunjungi Dia Hanya Untuk Berkunjung Subhanallah Kalau Kita Punya Rumah Di Jakarta Kita Punya Sahabat Seiman Yang Kita Sangat Cinta Padanya Ada Di Medan Di Sini Tidak Masalah Kita Punya Waktu Libur Berangkat Terbang Ke Medan Untuk Berjumpa Dengan Saudara Kita Seiman Ya Kita Kita Punya Saudara Di Pekan Baru Misalkan Kita Tinggal Di Medan Kita Berkunjung Di Sini Dalam Hadis Ini Nabi S.A.W. Berkata Ada 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 Seseorang Yang Punya Kawan Saudara Di Desa Yang Lain Di Kota Yang Lain Kemudian Allah S.B.H.T.L. Mengutus Malaikat Menghadang Jalannya Kemudian Berkata Eh Naturid Tidak Kemana Kau Pergi Dia Bilang Saya Ingin Menjumpai Kawan Saya Di Kota Ini Kemudian Ditanya Sama Malaikat Apakah Ada Ni'mat Dunia Yang Kau Inginkan Di Balik Itu Dia Menjawab Tidak Tidak Hanya Saja Aku Betul Betul Cinta Kepadanya Karena Allah S.B.H.T.L. Kemudian Malaikat Tadi Berkata Aku Adalah Rasulullah Utusan Allah Allah Utus Untuk Kepada Engkau Untuk Habarkan Bahawa Allah Mencintai Engkau Karena Engkau Mencintai Dia Karena Karnanya Inilah Ikhwan Yang Bisa Kita Bahas Mudah-mudahan Bermanfaat Ya Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Satu Dua Tapi Pakai Kertas Seandainya Ada Pertanyaan Kalau Tidak Ada Tidak Mengapa Tidak 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 Ada 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 Pertanyaan Bismillah Kalau Nulis Surat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dengan lengkap Karena Rasul S.A.W. Ketika Nulis Surat Kepara Raja Itu Sempurna Bismillahirrahmanirrahim Dari Muhammad Rasulullah Kepada Azim Arrum Heraklius Itu Bismillahirrahmanirrahim Kalau Mau Makan Atau Minum Gak Apa Bismillah Bismillah Mohon Berikan Nasihat Kepada Kami Dan Saudara Kami Yang Sudah Mulai Malas Dan Menghilang Dari Majlis Ilmu Setelah Diliburkan Kajian Selama Pandemi Ya Ya Khutifillah Rahimani Rahimakumullah Memang Pandemi ini Sesuatu yang Harus kita Sabari Ya Di mana-mana Dan Kita Tentunya Bukan Artinya Bukan Karena Tangan Kita Ini Semua Sudah Allah Takdirkan 50.000 Tahun Sebelum Allah Menciptakan Nanggitan Bumi Nasihatnya Adalah Kita Jangan Sampai Malas Dalam Belajar Agama Untuk Ilmu Syari'i Karena Belajar Agama Adalah Jalan Ke Surga Jalan Ke Surga Antum Tidak Akan Dibawa Kemana-mana Oleh Ustaz Antum Oleh Ulama Dan Tidak Bingung Seperti Sebagian Kelompok Hizbiyah Yang Bingung Ini Kami Mau Dibawa Kemana Bingung Ustaz Bingung Gimana Jamahnya Duduk Di Majlis Ilmu Merupakan Jalan Ke Surga Rasul Kita Sallallahu Aleyhi Bersabda Man Salaka Tariqan Yaltamisu Fihi Ilman Sahal Allahu Lahu Bihi Tariqan Ilal Jannah Barang Siapa Yang Berjalan Di Sebuah Jalan Dalam Langkah Nutut Ilmu Maka Maka Allah Akan Mudahkan Jalannya Ke Surga Dan Perlu Diketahui Bahwa Nuntut Ilmu Bagian Daripada Jihad Fisabilillah Dan Jihad Itu Butuh Usaha Pasti Capek Pasti Lelah Pasti Ada Yang Harus Dikerahkan Dari Waktu Dari Tenaga Dari Biaya Kadang Lagi Kita Maunya Santai Kita Harus Jihad Karena Nuntut Ilmu Jihad Oleh Karena Itu Abu Derda Pernah Berkata Berang Siapa Yang Memandang Berangkat Pergi Ulang Pagi Hari Atau Sore Hari Untuk Nuntut Ilmu Itu Bukan Jihad Maka Akalnya Kurang Kurang Akalnya Kemudian Menuntut Ilmu Akan Memberikan Kita Faedah Yang Banyak Yang Mengangkat Kita Dari Kebodohan Karena Kita Tahu Kebodohan Itu Sumber Masalah Kebodohan Kebodohan Sumber Bencana Bagaimana Itu Kita Harus Belajar Di Majlis Ilmu Belajar Baca Quran Baca Hadith Baca Fatwa Ulama Keterangan Ulama Supaya Kita Selamat Dari Kebodohan Kebodohan Di Masa Ini Banyak Kebodohan Dan Kebodohan Ini Bisa Membunuh Dirinya Sendiri Bisa Membunuh Diri Bisa Membunuh Orang Lain Bisa Mencelakakan Umat Jadi Ikhwati Fillah Kita Menuntut Ilmu Untuk Mengangkat Diri Kita Dari Kebodohan Supaya Tidak Ditipu Sama Orang Supaya Tidak Sama Dengan Pandangan Orang Orang Yang Tidak Berilmu Rasul Soas Sama Pernah Berkata Di Masa Sebelum Engkau Kata Rasul Dalam Hadith Bukhari Ada Seseorang Yang Pernah Yang Sudah Membunuh 99 Nyawa 99 Nyawa Dibunuh Kemudian Dia Ingin Bertobat Dia Datang Dia Tanya Kepada Manusia Orang Yang Paling Alim Tapi Subhanallah Manusia Ngasih Tahunya Orang tersebut Kepada Rahib Ahli Ibadah Kemudian Ikhwati Dia Tanya Ke orang tersebut Ada Tobat Dia Jawab Tidak Tidak Akhirnya Dibunuh Dia Membunuh Sekarang 100 Nyawa Kenapa Rahib Ini Meninggal Mati Karena Kebodohannya Lihat Kebodohan Bisa Mencelakakan Diri Mencelakakan Diri Kita Sendiri Kebodohan Bisa Mencelakakan Orang Lain Bisa Mencelakakan Orang Lain Bisa Mencabuk Orang Dalam Hadis Jabir Riwayat Abu Dawud Jabir Pernah Safar Bersama Kelompok Sahabat Teman Beliau Sahabat Rasul Sallallahu Alhamdulillah Kemudian Ketika Safar Ada Seorang Laki-laki Yang Kena Luka Kepalanya Kena Batu Kemudian Di malamnya Mau sholat Subuh Mimpi Basah Yang Mengharuskan Mandi Wajib Dia bertanya Kepada Kawan-kawannya Ada Ruhsah Bagi Keringanan Untuk Tidak Mandi Bertayamum Mereka Jawab Tidak Akhirnya Apa Dia Mandi Dan Dia Mati Jabir 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 Abdillah Pulang Ke Madinah Dan Dia Mendatangi Nabi Sallallahu Dan Menghabarkan Tentang Itu Rasul Sallallahu Ketika Tahu Hal Itu Rasul Berkata Mereka Telah Membunuhnya Mudah Mudah Mudahan Allah Membalas Mereka Tidakkah Mereka Bertanya Kalau Tidak Beruntung Ilmu Kata Rasul Sesungguhnya Obat Ketidak Tauan Dan Bertanya Cukup Bagi Dia Kata Rasul Bertayamum Lihat Orang Yang Kisah Yang Pertama Tadi Mati Gara 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 Tidak Punya Ilmu Berfatwa Tanpa Ilmu Yang Kedua Berfatwa Tanpa Ilmu Bisa Mencelakakan Orang Berapa Banyak Anak Muda Disuruh Demo Sampai Mati Ini Fatwa Yang Menyimpang Jihad Padahal Bukan Bagian Daripada Jihad Karena Fatwa Yang Menyimpang Kalau Kita Ngaji Tambah Ilmu Ngerti Ini Boleh Ini Tidak Boleh Ngerti Mana Tauhid Mana Syirik Ngerti Hak Mana Batil Ngerti Bagaimana Sikap Yang Benar Dalam Beragama Dalam Bermasyarakat Dan Seterusnya Dan Kebodohan Bisa Merusak Umat Bisa Merusak Umat Kebodohan Dalam Rasulullah Muslim Berkata Sesungguhnya Allah Tidak Mencabut Ilmu Begitu Saja Dari Hamba Tapi Allah Mencabut Ilmu Dengan Cara Mewafatkan Ulama Hatta Hatta Iza Lam Yubki Aliman Ittakhud An Nas Ruusan Juhala Fas Su'ilu Fa'aftau Bi Ghairi Ilmin Fadallu Adallu Sehingga Apabila Tidak Apabila Tidak Ada Seorang Yang Berilmu Maka Yang Terjadi Adalah Manusia Mengambil Orang Orang Bodoh Dan Mereka Mengangkatnya Menjadi Para Pemimpin Mengangkat Pemimpin Dari Orang Bodoh Maka Mereka Ditanya Dan Mereka Berfatwa Tanpa Ilmu Mereka Sesat Dan Menyesatkan Jadi Kalau kita Ingin Selamat Dunia Akhirat Jangan Jauh Dari Majlis Ilmu Dan Perlu Diingat Bahwa Apa Yang Sudah Kita Ketahui Atau Bahwa Apa Yang Belum Kita Ketahui Masih Sangat Banyak Dari Apa Yang Sudah Kita Ketahui Apa Yang Sudah Kita Baca Meskid Yang Belum Kita Baca Sangat Banyak Daripada Yang Sudah Kita Baca Apa Yang Belum Kita Ilmui Meskid Sangat Banyak Daripada Yang Sudah Kita Ilmui Apa Yang Belum Kita Hapal Meskid Sangat Banyak Dari Apa Yang Sudah Kita Hapal Sedikit Saja Oleh Karena Itu Ikhatifillah Jangan Kendor Jangan Kendor Karena Karunia Yang Besar Adalah Ilmu Agama Ilmu Agama Ya Ilmu Din Yang Rasul Kita Sallallahu Assalamuala Sabda Ulama Bawaris Para Nabi Dan Sejujurnya Para Nabi Itu Tidak Mewariskan Dinar Dan Dirham Tetapi Mereka Mewariskan Ilmu Faman Akhothahu Akhotha Bihadin Wafir Barang Siapa Yang Mengambilnya Dia Telah Mengambil Keberuntungan Yang Sangat Besar Jadi Ikhatifillah Duduk Di Majlis Baca Ayat Allah Dua Ayat Baca Ayat Allah Tiga Ayat Itu Lebih Baik Daripada Unta Yang Gemuk Kata Rasul Sallallahu Hadis Yang Suha Hadis Hadis Uqba Bin Amir Jadi Jangan Kendor Jangan Kendor Untuk Menghadiri Majlis Ilmu Ya Karena Ia merupakan Bagian Daripada Jihad Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Tolong Berikan Nasihat Kepada Kami Yang Masih Berat Untuk Mengucapkan Salam Kepada Muslim Lainnya Yang Tidak Berpenampilan Sunnah Yang Buruk Dalam Bersosialisasi Dengan Muslim Lainnya Karena Masih Mengamalkan Amalan Yang Tidak Sesuai Dengan Sunnah Bahkan Di Antara Sesama Salafiin Saja Masih Banyak Yang Enggan Saling Sapa Karena Bukan Termasuk Lingkaran Pertemanannya Sehingga Pandangan Masyarakat Secara Umum Buruk Terhadap Da'wah Salaf Ini Ini Pertanyaan Sekaligus Nasihat Pertanyaan Sekaligus Nasihat Menasihati Kita Semua Bahwa Kita Ini Kalau Mesti Milih Milih Dan Kita Hanya Ngucapkan Salam Kepada Yang Kita Kenal Atau Kepada Teman Saja Berarti Kita Belum Mengambalkan Sunnah Ya Karena Salam Itu Kepada Semua Kau Muslimin Tidak Beda Beda Jangan Sampai Seperti Sebagian Orang Ikhwan Ifillah Yang Kalau Bukan Organisasi Saya Maka Saya Anggakan Salam Sama Dia Berarti Kita Ikut Ikutan Kalau Enggak Satu Partai Saya Enggak Salam Sama Dia Ini Salah Rasul Sallallahu Berkata Apa Maukah Kukabarkan Kepada Kalian Tentang Sesuatu Yang Jika Kalian Lakukan Kalian Saling Mencinta Tebarkan Salam Di Antara Kalian Allahu A'lam Biswa Ikhwan Ifillah Banyak Pertanyaan Saya Minta Maaf Saya Takut Menyita Waktu Malam Antum Karena Kira Cukup Sampai Sini Mohon Maaf Atas Pertanyaan Pertanyaan Yang Tidak Atau Belum Bisa Dijawab Mungkin Sampai Sini Saja Mudah Mudahan Pertemuan Kita Diberkahi Oleh Allah Saya Akhiri Wassalamuala Nabi Muhammad Wa ala Alihi Wa Sahbihi Wa Barak Wassalam Subhanak Allah Assalamuala 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 Assalamuala